Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Cerita yang diandar Yang saya jening pagelaran wayang Mesti beda-beda Bisa cerita yang digelar Terima kasih telah menonton Cerita yang diapis ramayana Utawa Mahabharata Cerita wayang ramayana Iku dumadi Saka sabrangan bapak Dan saban bapak Nyerita lagi lakon Yang beda Saka cerita yang sebut Masyarakat bisa Noladani Biwulang Keserat Kayu 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 Kanku sarana dakwah Nampungake agama Islam Yaitu Sunan Kali Joko Karus Sunan Kali Joko Wayang dikembangno ing cerita Watak lan latar Sing bedo Kanti makno dubur utawi jeruk Ngandung nilai-nilai ajaran Islam Rahmatan lil alamin Jenis-jenis wayang Wayang iku seni pertunjukan Kank nyerita ake Soko ramayana mahabarata Utawa serat menak Wayang iku Diakui di ning UNESCO UNESCO ya iku Karya cipta kang indah Lant neng semake Soko ceritane wayang Lant adi warisan kang buang Ngetakungi Pengesane ya iku In tanggal pitu november Rongewu telu Nah lanjut Jenis-jenis yang wayang Yaitu yang pertama Wayang purwo Nomor luruh Wayang golek Wayang kerucil Wayang beber Wayang gedong Wayang sulu Wayang titi Wayang madia Wayang wahyu Wayang wong Wayang potehi Wayang menak Wayang jemblum Wayang kancil Wayang dongeng Lan wayang dongah Selanjutnya kita bahas Manganai Wujude serat-serat In jawa Miturut wujude pun Serat jawa kuno Kabarang terhati Teluh In meniko Serat ramayono Mahaburoto Lan serat Utara Kondo Serat ramayana Dumadi Soko baso Sang sakerta Ramayana Utawa lelakuni Sang rama Iku salah Selesaianing cerita Soko Teloto India Cerita Ramayana Buko kata In jandi Prambanan Terus Serat Mahaburata Serat Mahaburata Iku Serat Kan Wase Nyerita Ake Lakue Tra Utawi Keturunan Kuru Naliko Rebutan Negara Astinopura Umumi Cerita Iki Lelakuni Pandowo Lankurowo Selanjutnya Serat Utara Kondo Awajut Gancaran Anggitan Ipun Zaman Prabu Dharma Wangso Teguh Tahun Sangang Atus Sangang Puluh Sici Sampai Sewu Bitu Wase Iku Leluhuri Dasomuko Lahiri Dasomuko Lan Anggone Celutangan Terus Selanjutnya Kita Nyema Struktur Teks Narasi Nyema Struktur Teks Narasi Iku Kayak Teks Sebagai Berikut Pertama Orientasi Sudut Pandang Utawi Pamawas Lan Pangenalan Utawa Tetepungan Maksudnya Pamawas Utawa Tetepungan Karotoko Utawi Progo Latar Utawi Seti Prakara Utawi Prastowo Sing Ono Sanjarone Wacan Narasi Iku Mau Selanjutnya Komplikasi Komplikasi Tegese Wis Ono Prokoro Sing Bakal Dadi Uderan Utawi Pokok Lan Nanda Ake Aluring Cerita Selanjutnya Klimaks Klimaks Niku Prokoro Wis Tambah Ngambrah Ngambrah Lan Roti Bun In Cerita Selanjutnya Resolusi Maksudnya Resolusi Niku Berkoro Wis Nema Ake Dalane Ganggu Ngerampung Ake Masalah Utawi Klimaks Iku Wau Reorientasi Reorientasi Maksud Pamawas Ulang Yan Ono Yang Terakhir Koda Utawi Amanat Giniku Rupo Panutup Bisor Dudutan Utawi Kesimpulan Nilai Budi Bekerti Sing Ono Sing Bisa Didudut Saka Isini Cerita Amanat Utawa Besen Yang Cerita Iku Wau Selanjutnya Kita Bahas Ngeringkes Isi Tekst Cerita Ngeringkes Ngeringkes Wacan Iku Bisa Kanggu Geladen Dari Penulis Profesional Bisa Kawitan Suka Ngeringkes Buku Pelajaran Kutawa Wacan Kang Nare Kawi Gaten Selanjutnya Caranya Ngeringkes Wacan Sing Pertama Moca Wacan Kang Arab Diringkes Selanjutnya Nulis Ukoro Bakuni Sing Terakhir Ngeronce Ukoro Baku Dari Paragraf Kang Gampang Dimangerteni Jadi Yang Pertama Dibaca Dulu Selanjutnya Ditulis Kata Atau Kalimat Yang Bagu Selanjutnya Marangkai Kata Atau Kalimat Itu Sehingga Menjadi Kalimat Lengkap Yang Enak Didengar Selanjutnya Kita Bahas Wujudnya Paragraf Siapa Paragraf Yang Sawi Jining Wacan Iku Mesti Baik Ngan Dut Ukoro Baku Wujudnya Paragraf Miturut Panggol Nukoro Bakuni Iku Pertama Paragraf Deduktif Paragraf Deduktif Iku Paragraf Kang Ukoro Pokok I Ano In Harap Lan Ukoro Janda Iku Kasput Ukoro Panjelas Selanjutnya Paragraf Induktif Paragraf Induktif Iku Paragraf Kang Ukoro Pokok I Ano In Pungkas Aning Paragraf Selanjutnya Paragraf Ineratif Paragraf Ineratif Iku Paragraf Kang Ukoro Bakuni Dumbung In Tengah Paragraf Selanjutnya Paragraf Repetitif Utawi Paragraf Deduktif Induktif Iku Paragraf Kang Ukoro Pokok I Ono In Ngarap Lan Ono In Bungkas Aning Paragraf Ukoro Pokok I Ono In Ngarap Banjur Dibalani Ono In Buri Minong Kodudutan Utawi Simpulan Utawi Amanat Nih Wow Selanjutnya Paragraf Deskriptif Paragraf Deskriptif Utawa Ukoro Pokok Paragraf Deskriptif Ditemuk Ake Ono In Sakabeng Perangan Paragraf Selanjutnya Kita bahas Tembung Entar Dasanomo Kertoboso Landrurah Boso Yang pertama Tembung Entar Utawi Pribahasa Tembung Entar Gini Ku tembung Sing Dui Tekes Ora Sakabenderi Contoh Ni Caga Urib Maksud Saking Caga Urib Gini Ku Sarana Kanggu Nyukupi Kebutuhani Urib Contoh Nomor Kali Idugeni Idugeni Niko Maksud Kabe Guneme Kudubiso Dilakoni Atau Kutawi Kudubiso Melakoni Dasanomo Kutawi Aran Jenis Dasanomo Yaku Tembung Berang Berang Kang Duit Kesici Kutawa Podo Contoh Apa Atmojo Putra Siwi Sunu Suto Landyoga KB Kalimat Diku Wau Sici Jenis Kata Yaku Anak Contoh Selanjutnya Jaler Jalu Kakung Lan Priyo Jaler Jalu Kakung Priyo Yaku Jenis Satu Kata Lanang Keroto Bosho Keroto Bosho Gini Ku Negesi Bosho Utau Tembung Kanti Kabirit Soko Wajan Wadani Yata Ati Matuke Contohnya Apa Contohnya Garwo Tegesi Sigari Nyawa Wanita Tegesi Wani Ditoto Selanjutnya Ruro Bosho Ruro Bosho Yaku Bosho Kang Lubut Nanging Dianggap Lumrah Ano Ing Badinan Contohnya Apa Adang Sego Sing Bener Yaku Adang Beras Supaya Dadi Sego Nyangking Banyu Sing Bener Yaku Nyangking Ember Sing Isini Banyu Ngulek Sambel Nah Sing Bener Yaku Ngulek Lombok Supaya Dadi Sambel Aku Wau Arani Kawroboh Sejawa Tembung Entar Daso Namo Kerto Bosho Lan Ruro Bosho Cekap Sementen Nek Wonten Sing Tangglet Monggo Ditulis Di Kolom Komentar Kurang Lebih Nek Kulonyu Agungi Pangabun Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Kuluh Hibbut